Merem, gak mau melek sama sekali Ya, masa kita tidur gelap-gelapan dong Mau gak mau kita harus Nyalain lampu itu Ntar dulu Halo guys, welcome back to my channel Masih di channel youtube yang sama Youtube.com Oke, sesuai dengan request Kalian Kali ini gue bakal bikin paranormal Eksperimen Dan disini juga udah bareng temen-temen gue Yang pertama disini ada Di sini kita berempat Disini gue yang punya channel Tapi karena Gue gak punya cerita tentang Setang gitu ya Jadi makanya gue bawa temen-temen gue yang punya cerita Apalagi Satu orang yang di depan gue Yang pake kacamata Katanya gitu ya Katanya banyak cerita tentang Mistis gitu ya Jadi makanya kita disini Bakal dengerin sama-sama Gue juga jujur belum pernah denger Ceritanya dari dia Baru denger dari temen-temennya Oke disini ada beberapa cerita ya Tai ya Ya Nanti kita dengerin sama-sama Oke kita lanjut aja ke cerita yang bakal Diceritakan oleh Tata Waktu itu kan aku lagi Nginep di rumah temen aku nih Disitu ada tiga orang Cewek semua Kita gak bisa tidur kan Malam-malam Tengah malam Kita kumpul-kumpul nih Iseng-iseng lah Ngebahas Tentang hal-hal Gaib Istilahnya Kayak gitu Aku penasaran nih Sama salah satu temen aku Yang aku liat itu Auranya beda banget Terus aku Liatin tuh Foto temen akunya Ke Temen seberh aku Dia emang bisa Oh udah Jago banget lah Aku tunjukin fotonya Dia langsung Bilangnya Burem Terus dia baca Sebutin karakter segala macemnya Ternyata emang bener Pas udah diceritain Semuanya Dikeluarin Semuanya Ternyata yang jadi ini Dateng Hawanya langsung Beda banget Temen aku Ngomong Jangan Takut Jangan kaget Kalo nanti malem Pokoknya kalo gak mati lampu Suaranya ngisot Sumpah Aku merinding banget Sumpah aku merinding banget Kalo temen aku itu Yang bisa itu ngomong Udah gak usah dilanjutin Udah gak usah Kita cerita tentang kayak gini Gak akan bener Kali terusin Langsung tidur Tuh langsung berdur Karena gak ada yang berani Tidur sendiri Kita tidur bertiga Kita tidur bertiga Pas beberapa jam kemudian itu Mati lampu Bener Dan yang mati Yang lampunya mati itu Cuman rumah itu doang Sumpah Cuman rumah itu doang Langsung Kita tambah Takut doang Kita ceritain kayak gitu Hawanya kayak gitu Nah Prediksinya bener Awalnya kita Apa sih Cuman lakon-lakotin gitu kan Kita terlalu ngeremehin Atau segala macem Ternyata emang bener Mati lampu Itu dari kecerutannya Mungkin gak terima Diomongin gitu Diomongin Gak terima Iya Jadi dateng semua Terus Laku Gak terima Dan itu temen aku Langsung beri sendiri Langsung pada masker Dan Dan Natap Kita cuma lagi Baris satu-satu gitu Langsung pada tidur gitu Aku gak ngerti Buah mereka gitu Dan yang satunya itu Pakai surban Satunya itu pakai surban Banyak banget sih Yang satunya pakai surban Yang satunya neneni Dia itu pakai kebaya gitu Pakai Samping gitu Coklat batik-batik gitu Banyak banget Positif sih sebenarnya Cuma karena Gak terima aja Mungkin karena Marekanya terlalu deket Sama temen aku Terlalu deket Mungkin jadi Gak terima Kayak gitu Dan itu seren banget Langsung lernya Melotet tidur Terus Nenek-nenek itu Jualannya Gila-gila gitu Untungnya itu ceritanya Pas besok pagi Jadi kita gak terlalu Takut banget Pas malamnya Kita masih gak bisa tidur Sampai pagi Masih gak bisa tidur Gara-gara kejadian itu aja Baru bisa tidur itu Jam tujuh pagi Pas udah terang Terus udah terang Jam tujuh pagi Pas besoknya Baru temen aku pulang Itu Yang dijagain Temen kamunya itu Karena emang Temen aku itu Banyak banget Dari keturunannya Katanya Tadi Tata Nyeritain tentang Saat nginep di Rumah temennya Yang Punya kelebihan Bisa ngeliat Dan lain-lain Dan kita mungkin Langsung aja Lanjut ke cerita Yang kedua Oke Saya punya Satu cerita Tentang Salah satu mal Di kota Malnya gak terlalu besar Gak terlalu banyak Pengundingnya juga Saya pernah Main kesitu Karena Temen saya Mal udah lama Kayaknya Udah Tiga kali ganti Nama Saya main kesitu Karena Temen saya Pernah kerja disitu Jadi saya Ikut Main kesitu Jaga malam Istilahnya dia Terus saya Diajak Muter-muter Ke Mall itu Ayo Poy Ikut Ayo Kira-kira Kita muter-muter Emang serem Ya Namanya Jaga malam Kan ya Muter Ke Ngecek Eskalator Ngecek Tempat-tempat Yang Kayak WC Gimana Pandangan saya Ketujuh Sama Satu Lukisan Di mall itu Karena Kok di mall Ada lukisan Kan aneh Kan Saya akhirnya Tanya sama temen saya Kok Ada lukisan Dalam mall Ya Poy Itu lukisannya Punya cerita Katanya Dari Pertama Bangunan ini Dibikin Mall Kayak gitu Lukisannya Gak pernah dipindahin Lukisannya Gak pernah Gak pernah Ada yang berani Pindahinnya Setelah Saya samperin Ke lukisan itu Emang Merinding sih Merinding banget Saya turun ke bawah Kumpul sama Yang shift malam itu Semua Satpam IT Segala macem Akhirnya Saya cerita ke Leadernya Dia Leadernya temen saya itu Pak emang bener Itu lukisan Ada penunggunya Oh iya Itu emang bener Ada penunggunya Katanya Kok bisa tau Namanya Sabrina Gimana Saya kan Jadi ternyata Yang Beli Lukisan itu Namanya Sabrina Dan dia Meninggal Disitu Ya otomatis Saya langsung Merinding lah Disitunya Merinding setengah mati Karena Udah Ngeremehin Lukisan itu lah Tadi Waktu pas di dalamnya Kalau kata IT Kalau di mal Kalau misalkan malam Lampunya Selalu dinyalain Itu karena Tempatnya misterius Katanya Tempatnya pasti Angker Tempatnya pasti Mistis Ya Katanya begitu Kalau kata Anak-anak IT Oke Tadi udah Dengar cerita Dari Opo ya Mengenai Mall ya Jadi salah satu Mall yang ada Di kota Terdapat Lukisan yang Misterius ya Sampai saat ini ya Bo ya Berarti ya Sampai saat ini Oke kita lanjut aja Kalau cerita yang kedua Waktu itu aku lagi Di rumah kan Lagi di rumah itu Tengah malam Aku lapar Biasa lah Jam-jam Jam-jam lapar kan Jam-jam malam gitu Terus Itu disitu Emang udah Pelatidur semua Cuma aku doang Yang belum tidur Aku lapar Itu jam Sebelas malam Jam-sebelas malam Aku Ke dapur nih Aku ke dapur Aku masak mie aja lah Aku masak mie Masak mie biasa Terus tiba-tiba Pas Aku lagi masak itu Itu kan susahnya Hening ya Itu kan pelatidur semua Itu hening banget Tiba-tiba Kayak ada suara Bapak-bapak lagi Ngedahem Tau kan Ya kayak gitu Bapak-bapak lagi Ngedahem kayak gitu Terus Aku nengok Belakang gitu kan Aku samperin ruang TV tuh Aku samperin ruang TV Ruang tangguh Kiraan aku itu Ayah aku Atau om aku iseng gitu Terus aku cek kamar Gitu Emang udah Perhatikan terus semua Terus aku balik lagi ke dapur Aku masuk segala macam Tiba-tiba Tiba-tiba Kayak ada sosok gitu Ngehalangin jendela Jadi Aku masak itu kan Kompor itu Disininya jendela Sebelah itu jendela Jadi kan Ada yang ngehalangin itu Kuliatan banget kan Pas aku udah Selesai masaknya Aku samperin tuh Ke jendela Aku ngindip gitu Dan yang aku liat Itu Setengah badan gitu Setengah badan Terus Matanya melotot Merah gitu Orangnya berisi Tinggi kayak gitu Terus Badannya rusak Badannya rusak Eh pokoknya badannya rusak Kayak gitu aja Mukanya semuanya pada Ngelepas-ngelepas rusak gitu Disitu aku langsung Langsung Pergi doang Langsung kabur Udah kabur Setelah macem Besoknya Aku tanyain ke Ayah aku Aku bilang Ayah semalam Tata masak mie Di dapur gitu Terus Tata ngeliat Ada bapak-bapak Badannya segini Aku ceritain Fisiknya segala macem Terus ayah aku bilang Oh Itu suaminya Tetangga sini Yang baru beberapa minggu meninggal Karena kalindus kereta Sumpah Disitu aku langsung Merinding banget Sumpah ini aku langsung Langsung merinding Soalnya Langsung ngeliat langsung Itu langsung Langsung Itu baru pertama kali aku ngeliat Yang serem Kayak gitu Yang paling serem Tapi akunya ngomong Katanya Tenang aja Tak Itu mah Munculnya juga Cuma sekali-kali Gak muncul tiap hari Gitu Pas besoknya Malem-malem Aku kebrot tipis Malem juga Jamnya sama Kebrot tipis banget Aku langsung inget dong Inget kejadian yang itu Yang pas aku lagi matak itu Aku takutnya Dia munculin lagi Aku takutnya Dia munculin lagi Aku maksain tuh Aku maksain Dan kebetulan itu kan Kamar mandinya itu Pas banget di dapur Pas banget di dapur Aku maksain tuh Malem-malem jalan Aku maksain jalan Aku masuk kamar mandi Pas aku masuk kamar mandi Tiba-tiba ada suara Ngedahem lagi Suara yang sama Ngedahem lagi Dan suaranya mirip banget Terus aku keluar Aku nengok belakang Sikit kok mati git Git Sumpah Ada yang kaget Gak ada yang kaget ya Oke Tadi mungkin Udah denger ya Cerita dari Opoi Dari Tata Dan teman-teman sekalian Oke dari cerita yang tadi Ada 3 cerita ya Berarti ya jumlahnya 3 cerita ini Bener ya Asli ya Ini kita nyata Sumpah ini kita nyata Jadi cerita yang tadi itu Beneran asli ya Cuma kita ngerjain kalian aja Pas di bagian endingnya Jadi bagian ending Pas Tata ke toilet itu Gak ada ya sebenernya ya Nah cuma kita bikin-bikin aja Jadi bener ya Yang untuk ngedahem itu memang ada Degan ke toilet itu gak ada Dan sampai dengan Mati lampu tadi Sebenernya gak mati lampu Dan jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe Yes Terima kasih telah menonton Sampai dengan saat ini Ya Stay dude with us And salam Ili on Ili on